Intro Tempat perlindunganku Kubu pertahananku Kepak sayapmu yang melingkupiku Engkau yang meluputkan Ku dalam kesesakan Membentengiku karena namamu Tak akan ku takut Tak akan ku bimbang Kedasyatan malam Tak akan menimpaku Inilah hatiku Melekat padamu Kau yang sertaiku Dan melindungiku Tempat perlindunganku Kubu pertahananku Kepak sayapmu Yang melingkupiku Engkau yang meluputkan Ku dalam kesesakan Membentengiku Amin Karena namamu Tak akan ku takut Tak akan ku bimbang Kedasyatan malam Kedasyatan malam Tak akan menimpaku Inilah hatiku Inilah hatiku Melekat padamu Melekat padamu Kau yang sertaiku Kau yang sertaiku Dan melindungiku 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 Tak akan ku takut Tak akan ku bimbang Kedasyatan malam Kedasyatan malam Tak akan menimpaku Kedasyatan malam Inilah hatiku Inilah hatiku Melekat padamu Kedasyatan malam Tak akan ku Kebaikan Orkat mesejatan Terimak Information Saya berbentuk Kedasyatan tulung Kedasyatan malam Apakah Mesejatan malam Terima kasih Tuhan Kau berlindungan kami Dan pertahanan kami Kami tidak takut Tuhan Kau yang melindungi Amin Tuhan pergi sekolah minggu Satu anak Tuhan bawa jiwa Pergi sekolah minggu Selamat hari minggu adik-adik Jumpa lagi dengan kakak-kakak guru EHK Di ibadah kita hari ini Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya Dan ingat harus tetap semangat Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Kakak mau infoin ya Untuk kelas kecil firman Tuhannya akan dibawakan oleh Tanining Dan untuk kelas besar firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Erni Sudah siap semuanya? Yuk kita memuji Tuhan dulu ya Oke shalom adik-adik Sebelum kita memulai ibadah kita Kita bersatu dalam doa Semuanya lipat tangan, tutup matanya Duduk yang manis Kita mau memulai doa Bapak kami mengucap syukur Tuhan Pada pagi hari ini kami boleh Beribadah lagi bersama Bapak Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami Dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak Kami undang kau untuk hadir Di tengah-tengah kami Berikan kami semangat yang baru Sukacita yang baru Bapak Supaya kami bisa menyembah engkau Dengan segenap hati kami Dan menyenangkan hatimu Bapak Terima kasih Tuhan Kami berdoa mengucap syukur Dan kami siap Memulai ibadah kami Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amin Oke semuanya Kak Esha undang untuk bangkit berdiri Kita mau sama-sama menguji Tuhan Semuanya harus nyanyi Pakai gerakan yang ikutin kaki siap Oke Kita mau nyanyi Baca kitab suci doa tiap hari Musik Baca kitab suci doa tiap hari Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Tunggu kau di haleluya Baca kitab suci doa tiap hari Kalah ma'am Tunggu kau tunggu Sekali lagi baca kitab suci Baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kalah ma'am Baca kitab suci doa tiap hari Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Kau di haleluya Baca kitab suci doa tiap hari Kalah ma'am Tunggu kau mau tunggu Juga yang panggil namaku Dengar, dengar yang panggil nama saya Juga yang panggil namaku Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Dengar, dengar yang panggil nama saya Dengar, dengar yang panggil nama saya Juga yang panggil namamu Dengar, dengar yang panggil nama saya Juga yang panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, 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 ya Kita mau angkat satu pujan Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk menganfirmanmu Semuanya digadik lipat tangan tutup matanya Menyanyi untuk Tuhan Kita mau sama-sama katakan Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk menganfirmanmu saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan 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 Untuk memafimanmu Kusidakan, kusidakan hatiku Tuhan Untuk memafimanmu Dan bersatu dalam doa Bapak terima kasih Tuhan Kami sudah memuji menyembah kau Iba satya kami akan mendengarkan firmanmu Bapak Tolong Tuhan kau bantu kami Supaya kau bisa memiliki Telinga yang dengar dengaran Bapak Dan apa yang kami dengarkan Bisa tertanah dalam hati kami Dan bertumbuh dan berbuat lembar Terima kasih Tuhan Bantu kami untuk bisa mengerti firmanmu Ruh kudus bantu kami Bapak Dari awal firman sampai selesai Bapak Terima kasih Tuhan Kami berada mengucap syukur Haleluya, amin Shalom adik-adik yang cantik-cantik Dan ganteng-ganteng Ketemu lagi dengan Kak Nining Hari ini Kak Nining akan menyampaikan firman Tuhan Buat kelas kecil Dalam cerita Ratu Esther Yang cantik Dan pemberani Mau dengar cerita lengkapnya Di satu kerajaan Ada seorang raja yang bernama Raja Ahasveros Raja ini Sedang mencari ratu Tentunya Kalau raja cari ratu Memilih Wanita yang Cantik Nah Akhirnya banyak gadis-gadis Yang mendaftar Yang merasa dirinya cantik Datang untuk mendaftar Dan di antara Banyak gadis-gadis cantik Ada seseorang Yang bernama Hadasah Atau lebih dikenal Dengan panggilan Esther Mau tahu siapa Esther Ternyata Esther ini Sudah gak punya orang tua Papa mamanya Sudah Meninggal Dan sejak kecil Dia dirawat Oleh saudara papanya Yang namanya Mordecai Agak susah ya Coba yuk kita sama-sama ulang Siapa nama yang Orang yang merawat Esther Mordecai Pinter semua Nah Hari itu Esther terlihat Sangat cantik Dan waktu Raja Ahasferos Melihat di antara Wanita-wanita lain Akhirnya Dipilihlah Esther Jadi ratu Pendamping Raja Ahasferos Aduh Esther senang Sekali Adik-adik Karena dia berhasil Memenangkan Di antara Wanita-wanita yang cantik Dia yang terpilih Jadi Pendamping Raja Nah Beberapa saat Setelah Esther terpilih Jadi ratu Tiba-tiba Terjadi Satu kejadian Ada dua orang Yang tiba-tiba Sakit hati Dan punya niat jahat Mau bunuh Raja Ahasferos Siapa kedua orang ini Namanya Biktan dan Teres Rupanya Niat ini Diketahui Sama Mordecai Lalu cepat-cepat Mordecai Menyampaikan Kepada Ratu Esther Eh Ada orang Yang berniat jahat Mau membunuh Raja Ahasferos Dan Esther Menyampaikan Berita ini Kepada Raja Waktu Raja Dengar ini Raja Nggak langsung Percaya Terus hukum Enggak Raja ngecek dulu Bener nggak Berita ini Ternyata Setelah dicek Beritanya benar Dan kedua orang ini Biktan dan Teres Akhirnya Dihukum Sama Raja Nah Peristiwan Mordecai Menyelamatkan Raja Ditulis Dalam Satu buku Yang disebut Kitab Sejarah Hari itu Tidak ada Satu orang pun Yang tahu Asal usul Esther Dari mana Kebangsaannya Itu apa Kenapa Karena Mordecai Yang memerintahkan Esther Untuk Diem ya Jangan kasih tahu Siapapun Asal usulmu Dari mana Nah adik-adik Ada nggak adik-adik Yang tahu Asal usul Adik-adik Dari mana Wah Pinter Ada yang jawab Saya orang Batak Kak Ada lagi Yang jawab Saya orang Menado Kak Ada lagi Yang jawab Saya orang Jawa Kak Ya Ada adik-adik Yang nanya Saya nggak tahu Kak Asal usulnya Dari mana Nah Adik-adik Yang mau tahu Asal usulnya Dari mana Colek Percayaan Bernama Haman Siapa namanya Haman Raja juga Memerintahkan Kalau Haman lewat Di pintu gerbang Semua orang Semua orang yang melihat Haman Harus Berlutut Dan sujud Menyembah Perintah Raja ini Dilakukan oleh Semua orang Kecuali Mordekai Waktu Haman Lewat Mordekai Tidak berlutut Dan tidak sujud Menyembah Kepadanya Mordekai Ditegur Kok kamu Nggak Nurut Perintah Raja Beberapa waktu Setelah itu Haman Lewat Lagi Tetap Mordekai Tidak berlutut Dan sujud Menyembah Maka Haman Hatinya Jadi Kesel Kok Mordekai Nggak Nurut Perintah Raja Akhirnya Karena Hatinya Kesel Timbul Niat Jahat Nah Adik-adik Hati-hati Kalau Adik-adik Suka Berasa Kesel Nggak Suka Sama Temen Nggak Suka Sama Ini Hati-hati Nggak Boleh Punya Perasaan Begitu Harus Minta Tuhan Tolong Jaga Hatiku Supaya Aku Nggak Gampang Marah Nggak Gampang Kesel Sama Orang Lain Nah Haman Haman Ini Hatinya Kesel Dan Timbul Niat Jahat Apa Niat Jahat Dia Pikir Gini Aku Mau Bunuh Tapi Aku Nggak Mau Cuman Bunuh Mordekai Aku Mau Bunuh Seluruh Bangsa Asal Usul Mordekai Dia Tau Mordekai Ini Asal Usulnya Adalah Bangsa Yahudi Jadi Haman Berniat Membunuh Semua Orang Yahudi Nah Akhirnya Niatan Ini Disampaikan Kepada Raja Dia Bilang Raja Disini Ada Satu Suku Bangsa Yang Hukumnya Itu Beda Dengan Hukum Raja Nah Kalau Bangsa Itu Dibiarkan Tetap Hidup Itu Bisa Membahayakan Raja Mendingan Bangsa Itu Kita Habisin Saja Kita Bunuh Saja Kawatnya Adik-adik Waktu Raja Dengar Ini Raja Setuju Terus Raja Bilang Kalau Gitu Lakukan Haman Apa Yang Kamu Pandang Baik Ya Gimana Ya Nasib Mordekai Dan Siapa Lagi Ratu Esther Karena Ternyata Ratu Esther Asal Usulnya Sama Dengan Mordekai Dia Dari Bangsa Yahudi Juga Aduh Gimana Ya Akhirnya Ditetapkan Satu Tanggal Untuk Membunuh Semua Bangsa Yahudi Distujui Dan Kemudian Diumumkan Berita Ini Didengar Oleh Mordekai Dan Mordekai Dan Mordekai Waktu Dengar Itu Dia Kentar Dia Takut Cepat Cepat Dia Temui Esther Dia Bilang Esther Ada Berita Yang Menakutkan Ada Berita Gawat Bangsa 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 Yahudi Akan Dipunuh Akan Dihabisi Ayo Cepat Kamu Menghadap Raja Minta Kasih Karunia Raja Mohon Belas Kasihannya Minta Supaya Bangsa Kita Jangan Dibunuh Jangan Dihabisi Waktu Esther Dengar Itu Esther Terkejut Aduh Gimana Ini Ya Seluruh Bangsa Yahudi Mau Dibunuh Esther Juga Takut Adik Terus Esther Bilang Aduh Maudah Aku Sudah Lama Gak Dipanggil Raja Raja Itu Kan Punya Jadwal Sibuk Banyak Urusannya Aku Sudah 30 Hari Ini Gak Dipanggil Dan Kalau Ngadep Raja Itu Ada Jadwal Jadwal Kalau Raja Pas Oke Kita Ngadep Raja Suka Dia Ulurkan Tongkat Emas Artinya Raja Setuju Kita Menghadap Wah Kita Bisa Menyampaikan Apa Yang Kita Mau Tapi Kalau Raja Gak Suka Kita Bisa Mati Dibunuh Perintah Raja Bisa Singkirkan Orang Ini Esther Juga Takut Kan Dia Bilang Aduh Gimana Ini Mordehai Bilang Kalau Kamu Gak Mau Menolong Bangsa Kita Yahudi Tuhan Bisa Pakai Orang Lain Untuk Nolong Bangsa Kita Dan Kita Semua Tetap Mati Tapi Ada Baiknya Kamu Coba Siapa Tau Karena Kamu Tuhan Pakai Maka Raja Berkenan Untuk Menyelamatkan Seluruh Bangsa Yahudi Esther Akhirnya Berpikir Dan Berdoa Gimana Ya Tuhan Gak Berapa Lama Esther Memutuskan Baik Kalau Gitu Gini Sampaikan Kepada Semua Orang Yahudi Termasuk Maman Mordehai Dan Aku Sendiri Kita Akan Berdoa Dan Puasa Selama Tiga Hari Nah Nanti Dalam Tiga Hari Itu Setelah Kita Semua Berdoa Saya Akan Menghadap Raja Kalau Memang Tuhan Membela Suku Bangsa Kita Kita Diizinkan Oleh Raja Hidup Maka Kita Hidup Tapi Kalau Aku Harus Mati Aku Rela Mati Wah Ternyata Ratu Esther Bukan Cuman Cantik Ya Adik Tapi Apa Dia Juga Berani Berani Membela Bangsanya Karena Dia Memutuskan Untuk Mau Menghadap Raja Nah Adik 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 Juga Harus Punya Sikap Berani Berani Apa Berani Yang Benar Bukan Berani Melawan Orang Tua Itu Salah Berani Berdoa Buat Bangsa 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 Sekarang Bangsa Indonesia Sedang Kena Musibah Virus Covid Ya Kan Bukan Bangsa Indonesia Aja Bangsa Bangsa Di Dunia Juga Mengalami Hal Yang Sama Yuk Adik Adik Harus Berani Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tolongi Bangsa Indonesia Tuhan Tolongi Bangsa Bangsa Yang Lain Angkat Virus Covid Dari Bumi Indonesia Dari Bangsa Bangsa Biar Kami Sehat Seperti Sedia Kala Tuhan Berkati Bangsa Indonesia Ayo Siapa Adik-adik Yang sudah Pernah Praktek Berdoa Begini Praktek Berdoa Buat Bangsa Ada Ya Jadi Adik-adik Juga Harus Berani Berdoa Karena Doa Itu Mengerjakan Banyak Hal Mungkin Adik-adik Berpikir Gini Cuma Doa Doa Emang Bisa Jadi Apa Kak Justru Karena Adik-adik Setia Berdoa Berani Berdoa Kepada Tuhan Maka Tuhan Memberikan Berkatnya Mengabulkan Doa Adik-adik Semua Nah Kita lanjut Ya Akhirnya Berita ini Sampai Kemana-mana Dan Semua Orang Yahudi Ketakutan Aduh Gimana Ini Kalau Sampai Tanggal Yang Ditetapkan Kita Semua Bisa Mati Terbunuh Semua Takut Tapi Yang Sama Waktu Dia Tentu Raja Maaf Baginda Raja Minta Waktu Dia Udah Takut Aduh Aku Dibunuh Atau Raja Ulurkan Tongkat Emasnya Kalau Raja Ulurkan Tongkat Emas Berarti Aku Diterima Tidak Tidak Lama Kemudian Apa Yang Terjadi Adik Adik Wah Ternyata Raja Mengulurkan Tongkat Emasnya Puji Tuhan Jadi Ratu Esther Boleh Menyampaikan Apa Maunya Bahkan Raja Ngomong Gini Apa Yang Kamu Ingin Separuh Dari Kerajaan Aku Juga Akan Berikan Kekamu Nah Apa Yang Disampaikan Esther Esther bilang Saya Mau Undang Raja Dan Haman Untuk Datang Di Jamuan Makan Yang Undang Ratu Esther Wah Raja Pikir Waduh Mau Ada Pesta Di Tempat Esther Ratu Esther Yang Membuat Pesta Raja Setuju Dan Menyampaikan Kepada Haman Juga Mau Diundang Sama Ratu Esther Wah Haman Senang Sekali Nah Waktu Dia Keluar Dari Istana Tiba Tiba Dia Lihat Morde Tidak Sujud Menyembah Dia lagi Wah Dia Kesel Langsung Dia pulang Dia cerita Sama orang rumah Gak Bisa Dibiarkan Ini Aku Akan Bikin Tempat Hukuman Buat Morde Hai Morde Hai Dan Semua Suku Yahudi Harus Dihukum Malam Itu Apa Yang Terjadi Adik Adik Tuhan Buat Raja Ahasweros Tidak Bisa Tidur Dia Kelisah Dia Kelisah Sama Sekali Terus Dia Buka Buku Buku Kitab Sejarah Eh Raja Baca Peristiwa Yang Lalu Apa Iya Ada Niatan Untuk Membunuh Raja Terus Siapa Yang Menyelamatkan Morde Hai Terus Dia Tanya Waduh Morde Hai Sudah Dikasih Hadiah Belum ya Waktu itu Besok Paginya Bangun Pagi-pagi Ya Karena Malamnya Gak Bisa Tidur Raja Langsung Tanya Kepada Haman Haman Kalau Ada Orang Yang Berkenan Yang Raja Suka Kira-kira Pantes Dikasih Apa Oh Orang Ini Harus Dikasih Jubah Kebanggaan Kemudian Dia Diarak Keliling Dan Dia Diberikan Hadiah Wah Seneng Ya Haman Pikir Itu Buat Dirinya Tapi Tiba-tiba Raja Bilang Kalau Gitu Lakukan Itu Buat Morde Hai Waduh Haman Tambah Kesel Kenapa Buat Morde Hai Aku Pikir Buat Aku Ya Ketipu Di pikirnya Buat Haman Ternyata Buat Morde Hai Morde Hai Dapet Baju Kemudian Dia Diarak Dia Diberi Hadiah Wah Semua Pada Bersorak Sorai Membanggakan Morde Hai Waduh Waduh Haman Tambah Kesel Sekali Akhirnya Tiba Hari Yang Ditunggu Tunggu Ratu Esther Mengundang Pesta Di rumahnya Haman Datang Baginda Raja Ahas Weros Juga Datang Nah Rupanya Disitulah Ratu Esther Cerita Raja Raja Tau Haman Ini Berniat Jahat Dia Mau Bunuh Semua Bangsa Yahudi Yang Tidak Bersalah Dan Aku Adalah Bangsa Yahudi Wah Waktu Raja Denger Raja Marah Sekali Terus Raja Perintah Kalau Gitu Hukum Haman Di Hukumnya Dimana Di Tempat Yang Disiapkan Haman Buat Penghukuman Mordehai Dan Bangsa Yahudi Raja Bilang Hukum Dia Disana Jadi Tempat Yang Tadinya Disiapkan Buat Mordehai Dihukum Mati Akhirnya Tempat Itu Buat Menghukum Haman Waduh Adik Adik Karena Itu Jangan Pernah Berniat Jahat Dan Hari Itu Raja Mengumumkan Bangsa Yahudi Merdeka Tidak Tidak Ada Hukuman Mati Yang Ditetapkan Lagi Kalian Boleh Mengadakan Pesta Ucapan Syukur Kalian Boleh Saling Kirim-kirim Makanan Karena Hari 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 Pembebasan Hari Kemerdekaan Buat Bangsa Yahudi Wah Esther Senang Sekali Dan Semua Bangsa Yahudi Senang Ternyata Tuhan Pakai Esther Buat Apa Menyelamatkan Bangsa Yahudi Nah Adik-adik Yuk Kak Nining Ajak Adik-adik Semua Juga Berdoa Buat Bangsa Kita Bangsa Indonesia Iya Adik-adik Doakan Supaya Bangsa Kita Diberkati Bangsa Kita Diselamatkan Dan Bangsa Kita Mengenal Yesus Kristus Tuhan Mau Adik-adik Berdoa Buat Bangsa Kita Amin Puji Tuhan Ikutin Teladan Ratu Esther Dia cantik Juga Pemberani Kak Nining Percaya Anak-anak EHK Yang Cantik Dan ganteng Ganteng Juga Pemberani Berdoa Buat Bangsa Indonesia Dan juga Bangsa-bangsa Di muka bumi Amin Buat firman Tuhan Lanjut Kak Erni Yang akan Sampaikan Cerita Buat Kelas Besar Shalom Adik-adik Tadi udah dengerkan Cerita dari Kak Nining Seru gak Cerita Cerita tentang Esther Betul Esther Seorang yang Pemberani Hebat ya Walaupun dia seorang Perempuan Seorang wanita Tapi dia ternyata Seorang pemberani Dia berani Menghadapi musuh Dia berani Membela Bangsanya Wow Keren Siapa yang Mau Ngebela Untuk Bangsa Kita Indonesia Dengan Cara apa Banyak Dengerin dulu Ceritanya Jadi Esther Adalah Yang seorang Yahudi Tapi dia Tinggal di Istana Istana Raja Asiweros Tidak Tidak Semua Orang Bisa Tinggal Di Dalam Istana Karena Dia seorang Yahudi Esther Ini Yahudi Tidak Semuanya Bisa Tinggal Di Istana Kenapa Esther Yang seorang Yahudi Bisa Tinggal Di Istana Karena Waktu Pas Pemilihan Ratu Esther Ini Memberikan Menampilkan Menunjukkan Sikap Yang Baik Karena Menunjukkan Sikap Yang Baik Yang Ramah Terus Tidak Sombong Lemah Lembut Makanya Waktu itu Raja Menaruh Kasih Pada Esther Esther Makanya Langsung Diangkat Jadi Ratu Walaupun Esther Sudah Diangkat Jadi Ratu Dan Tinggal Dalam Istana Raja Asiweros Tapi Esther Tidak Melupakan Bangsanya Yaitu Bangsa Yahudi Tadi Tapi Tidak Semua Orang Yang Tinggal Dalam Istana Itu Tau Dari Mana Asal Esther Ini Tidak Tau Kalau Esther Ini Seorang Yahudi Dari Bangsa Yahudi Ya Kan Nah Karena Sebelumnya Itu Esther Tinggal Sama Pamannya Yaitu Mordecai Yang Seorang Yahudi Makanya Dia Juga Seorang Yahudi Juga Nah Adik Adik Walaupun Kita Tinggal Di Jakarta Tapi Kita Juga Harus Tau Asal Daerah Papa Mama Siapa Yang Tau Siapa Yang Tau Asal Daerah Papa Mama Beda 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 Ada Ada Yang Dari Jawa Ada Yang Dari Menado Kayak Joel Sama Joel Papa Sama Mama Beda Nah Nanti Ada Tugas Tugas Tapi Walaupun Kita Tinggal Di Jakarta Kita Harus Tetap Mencintai Asal Daerah Papa Mama Menado Joel Menado Sama Jawa Bener Enggak Joel Ya Betul Kita Harus Mau Mencintai Budaya Mereka Kita Harus Mau Mengerti Apa Aja Yang Ada Di Sana Mungkin Ciri Khas Makanannya Atau Tarianya Kan Beda Bener Enggak Seperti Esther Tadi Juga Mencintai Asal Keluarganya Yaitu Yahudi Saat Esther Waktu Itu Ada Berita Esther Dengar Berita Dari Pamannya Kalau Bangsanya Mendapat Ancaman Bahwa Bangsa Yahudi Akan Dimusnahkan Oleh Haman Esther Sedih Esther Kesel Esther Enggak Mau Bangsanya Dimusnahkan Pokoknya Dia Harus Cari Akal Dia Mesti Berdoa Sama Tuhan Bagaimana Caranya Supaya Bangsa Yahudi Tidak Dimusnahkan Esther Sedih Sekali Pokoknya Esther Harus Berdoa Dia Harus Menghadap Raja Tapi Bagaimana Caranya Ini Gara-gara Waktu itu Pamannya Merdeka Tidak Suci Menyembah Haman Jadinya Haman Memusnahkan Yahudi Di dalam Esther 3 Ayat 6B Jadi Haman Mencari Itihar Memusnahkan Semua Orang Yahudi Ya Ini Bangsa Mordekai Itu Di Seluruh Kerajaan Ahasueros Wow Berarti Semuanya Termasuk Esther Akan Dimusnahkan Bukan Hanya Pamannya Aja Tapi Juga Esther Ngerikan Kalau Misalnya Semua Dimusnahkan Bagaimana Enggak Sedihnya Si Esther Ini Esther Sangat Sedih Oleh Karena Itu Dia Mengajak Semua Orang Yahudi Yang Disusan Yang Di Sekitar Kerajaan Ahasueros Dia Ngajak Untuk Berdoa Dan Berpuasa Di Dalam Esther 4 Ayat 16 Dikatakan Pergilah Kumpulkan Kumpulkanlah Semua Orang Yahudi Yang Terdapat Di Susan Dan Berpuasalah Untuk Aku Janganlah Makan Dan Janganlah Minum Tiga Hari Lamanya Baik Waktu Malam Baik Waktu Siang Aku Aku Serta Dayang Dayang Kupun Akan Berpuasa Demikian Dan Kemudian Aku Akan Masuk Menghadap Raja Sungguh Pun Berlawanan Dan Undang 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 Kalau Terpaksa Aku Mati Biarlah Aku Mati Wow Tekadnya Esther Tekadnya Esther Untuk Ngebela Bangsanya Sampai Dia Harus Bener-bener Berpuasa Demi Dia Bisa Menghadap Raja Coba Adik-adik Bayangkan Dan Dia Tidak Main-main Dia Ajak Semua Orang Yahudi Mereka Mau Sepakat sehati berdoa minta sama Tuhan. Esther ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi dia sebelum melakukan segala sesuatu dan sebelum bertindak, Esther selalu berdoa kepada Tuhan. Dia bawa dalam doa. Dia percaya Tuhan pasti akan tolong. Benar-benar si Esther ini percaya kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Apalagi Esther ini doa dan puasa. Esther ini kenapa dia mau ngebela bangsanya? Karena Esther ini seorang yang mengasih keluarganya. Esther mempunyai kepedulian terhadap nasib bangsanya. Dia tidak mau bangsa Yahudi dimusnahkan oleh Haman. Dia tidak suka adik-adik. makanya dia bela-belain. Dia mau puasa dan berdoa. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Esther ini berdoa dengan sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Dan oleh karena dia sudah berpuasa, dia berdoa, dia berdoa dan semua orang Yahudi juga berdoa. Makanya Tuhan membuka jalan. Tuhan buka jalan membawa Esther menghadap Raja. Waktu Raja melihat Esther di depan istana, dia lihat kenapa Esther di depan istana. Langsung dipanggil Ratu Esther masuk ke dalam. Terus Esther menyatakan semua itu kepada Raja. akhirnya akhirnya karena doanya kepada Tuhan. Dia berhadapkan semua itu kepada Tuhan. Tahu nggak? Akhirnya Raja memenuhi keinginan dari Esther yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi. dan akhirnya bangsa Yahudi terlepas dari ancaman si jahat Haman ini. Si Esther sangat bersuka cita sekali. Betul adik-adik. Segala sesuatu mesti kita tanya sama Tuhan. Segala sesuatu kita mesti minta tolong sama Tuhan. Kita kalau perlu kita berdoa dan berpuasa saat kita menghadapi masalah atau kita mungkin lagi mau ujian misalnya. Nah kita mesti harus berdoa dan berpuasa kalau perlu. Kita minta tolong sama Tuhan supaya kita dikasih hikmat. Bener nggak adik-adik? Seperti Esther tadi. Karena Esther ini seorang yang takut akan Tuhan. Jadi segala sesuatu dia berhadapkan sama Tuhan. Dia selalu tanya sama Tuhan. Sebelum bertindak dia tanya sama Tuhan. Bener nggak? Contohnya nih adik-adik. Kalau misalnya kalian mau main keluar. Kalian mau keluar. Masih tanya nggak izin sama Papa Mama? Iya kan? Pa boleh nggak, Pa? Aku main ke rumah teman ini. Nah kalau Papa bilang, jangan. Sekarang lagi musim Corona. Jangan main kemana-mana dulu. Udah di rumah. Bosan, Ma. Bosan. Masa di rumah terus mainannya cuma game terus. Aku mau main di luar, Ma. Main bola. Main layangan. Tapi Papa sama Mama bilang, jangan dulu. Kita mesti taat. Bener nggak adik-adik? Iya. Kita harus taat. Kalau Papa bilang enggak, ya enggak. Oke? Tapi saat kita misalnya gini. Kita lagi mau ujian. Kita terus minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa. Kita puasa Tuhan. Tolong aku Tuhan supaya bisa mengerjakan soal. Tuhan pasti tolong nggak? Tolong. Jadi adik-adik, walaupun kita masih kecil nih, biasakan segala sesuatunya. Kita tanya sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Oke? Nah sekarang, karena kita tinggal di Indonesia nih adik-adik. Kita juga harus berdoa dan berpuasa bagi bangsa Indonesia. Contohnya misalnya, saat ini Indonesia kan sedang menghadapi virus Corona. Nah, mau nggak adik-adik kalau misalnya kita berdoa buat Indonesia? Kan tadi seperti Esther. Kalau Esther ini mau ngebela bangsanya. Nah, kita pun juga bisa. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Ya, misalnya supaya Indonesia terlepas dari virus Corona. Dua, supaya pemerintah Indonesia dapat bijak memimpin bangsa Indonesia dengan benar. Itu contoh aja. Benar? Nah. Dari kisah ini, kita belajar melihat teladan dari Esther yang pemberani. Satu, diingat ya. Teladan dari Esther. Esther bersikap baik dan takut akan Tuhan. Nah, siapa yang mau bersikap baik dan takut akan Tuhan? Saya, Kak. Esther berpuasa dan berdoa sebelum bertindak. Segala sesuatu kita mesti berhadapkan sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan di dalam doa kita. Kita bawa dalam doa. Misalnya, Kak, aku mau. Aku pengen sepeda baru. Mesti doa dulu. Jangan langsung, Kak, aku mau sepeda baru. Nggak boleh. Kita doa dulu, minta sama Tuhan. Tiga, Esther seorang yang mengasih keluarganya. Karena walaupun keluarganya misalnya asalnya bukan Jakarta tapi daerah-daerah. Kita tetap mengasih keluarga. Oma, Oma misalnya ada di daerah. Kita sayang nggak sama Oma? Sayang. Kita mencintai Oma nggak? Iya. Gitu. Empat, Esther seorang yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsanya. Keren kan? Ulangi ya. Sikap teladan Esther. Esther bersikap baik dan takut akan Tuhan. Dua, Esther berpuasa dan berdoa sebelum bertindak. Tiga, Esther seorang yang mengasih keluarganya. Empat, Esther seorang yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsanya. Nah sekarang adik-adik. Kak R ini mau kasih tugas buat kalian semua. Dengerin ya. Tugas ini nanti kalian tanya ke papa mama. Kalau misalnya papa mama beda nih. Beda kayak tadi Joel. Mama dari Manado. Terus papa dari Jawa. Harus tanya dua-duanya. Semuanya, semuanya baiknya kelas besar. Ini dengerin ya. Setelah kalian tanya sama papa mama. Jawab yang benar. Terus cepet-cepet. WA sama Kak Jin. Siapa yang duluan WA dan jawabannya benar. Nanti akan dikasih hadiah. Oke. Nah tugasnya adalah satu. Dari mana asal daerah papa mama. Dua. Apa ciri khas makanan asal daerah papa mama. Wow. Kak Erni suka gudeg. Dari mana itu gudeg? Jogja. Ya. Tiga. Sebutkan salah satu tempat wisata daerah papa mama. Kak Erni suka di mana ya. Kak Erni suka Jawa. Ah. Karena Kak Erni dari Jawa. Kak Erni mau sukanya di mana ya. Ntar Kak Erni cari dulu. Nah itu ya. Tiga ya. Jawab ya. Kalau misalnya papa mama beda. Beda asal daerahnya. Harus seputin semuanya. Ya. Jangan salah satu. Harus dua-duanya. Seputin. Papa dari ini. Mama dari ini. Harus seputin semuanya. Oke. Secepatnya siapa langsung ketik. Kirim ke Kak Jin. Oke adik-adik. Yeee. Oke. Kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kita mau doa dulu ya. Yuk semua lipat tangan tutup mata. Ayo semua duduk diam. Kita mau lipat tangan. Kita tutup mata. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firmanmu Bapak. Kami percaya. Engkau berikan setiap kami anak-anakmu Tuhan. Sikap yang baik dan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Engkau mengajarkan setiap kami. Untuk berdoa dan berpuasa sebelum kami bertindak Tuhan. Dan terlebih Tuhan. Ajar setiap kami untuk mengasihi keluarga kami. Mengasihi papa mama kakak adik Tuhan. Ajar setiap kami. Dan ajar setiap kami untuk mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kami cinta bangsa Indonesia Tuhan. Kami cinta dan cinta bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan. Saat ini walaupun bangsa Indonesia sedang terkena virus Corona Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Engkau akan singkirkan semua virus Corona itu di bumi Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami lepaskan semua itu Tuhan dari bangsa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anakmu Tuhan. Berkati papa mama juga Tuhan. Berkati teman-teman kami yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasihmu yang besar selalu ada pagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik udah denger kan tadi cerita tentang apa? Esther. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini dapat tertanam di hati adik-adik dan melakukan firman Tuhan. Sekarang kajian mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh transfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih untuk persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang kita minggu ini tidak ada aktivitas dulu ya. Nanti ada aktivitas berikutnya di minggu depan. So adik-adik minggu depan jangan lupa ya tetap ikut ibadah online EHK jam 9 pagi. Ingat ya minggu depan akan ada tugas kreativitas yang menarik untuk kalian ikutin. Dan sekarang gak bosannya kajian kasih tau kalian ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau kalian keluar rumah. Jangan berkumpul ya sama orang banyak dan jaga jarak. Serta apa jangan lupa cuci tangan ya cuci tangan yang benar selama 20 detik. Bye bye adik-adik stay healthy Tuhan Yesus berkati. See you.